Nah kalau misalnya YouTube ini, ini kan platform yang sangat besar ya. Istilahnya itu kita itu adalah suatu perpustakaan, di mana buku-bukunya itu ya, di dalam perpustakaan besar ini terdapat banyak sekali buku-buku. Problemnya adalah buku-buku yang ini disimpan sama orang-orang yang masuk ke perpustakaan ini. Dan kita tuh tidak tahu bukunya ini punya siapa. Jadi cara kita, cara YouTube itu, untuk melakukan identifikasi bahwa ini buku punya si A, ini buku punya si B, adalah dengan bekerja sama dengan mitra-mitra yang terpercaya. Kita tidak bisa bermitra dengan perindividual karena sesungguhnya untuk, apa ya, dalam ranah hukum untuk keindividual itu agak lebih beresiko. Lebih bagus, resikonya lebih rendah kalau misalnya ada proses kemitraan ke ranah yang lebih profesional, yaitu mitra company, perusahaan. Perusahaan. Jadi, kita bekerja sama dengan contohnya kayak entertainment atau TV broadcaster untuk penjagaan atau hak digital videonya mereka. Kita kerja sama dengan label juga. Label kan punya video, punya audio juga ya. Nah, kita kasih partnership juga ke label-label ini ya, dan juga ke MCN. Jadi ada beberapa kreator yang dia tuh tidak tergambung perusahaan, tapi dia pengen channelnya tuh di-manage dengan rapih lah istilahnya. Nah, itu kita sebut namanya MCN, Multi-Channel Network, gitu ya. Dan ini kita berpartner juga dengan mereka ini, MCN ini, untuk membantu kita mengatur ke para kreator-kreator yang terdaftar di MCN tersebut. Untuk hak cita specifically ya, itu kita bekerja sama dengan musik publishing seperti Irfan dan kawan-kawan, gitu ya, untuk memproteksi hak digital dari sisi komposisi lagu atau melodinya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah YPP. YPP ini, kalau misalnya teman-teman punya channel di YouTube, ya kan, kalau misalnya kontennya bagus, subscribers sudah lebih dari 1.000 subscribers, 4.000 catan tayang dalam 12 bulan terakhir, dan 10.000 views, itu akan kita offer bahwa, eh, mau nggak monetisasi secara individual nih, lewat channelnya kamu di YouTube. Nah, itu juga kita memang kasih opportunity ini kepada orang-orang yang punya channel-channel yang bagus dan safe ya. Safety is the best one ya. Kalau misalnya ada channel yang kontennya itu nggak bagus dan berbahaya gitu, tentunya nggak akan kita monetisasi juga, itu punya aturan, kita punya aturan sendiri untuk monetisasi, kayak gitu. Nah, semangatnya YouTube adalah supaya semua orang itu bisa punya opportunity untuk sukses. Bukan hanya entertainment company, label company yang punya duit atau investasi besar, ya kan, nggak semua orang bisa punya perusahaan, kan. Tapi orang-orang individual, misalnya saya yang bukan artis, saya yang bukan siapa-siapa, gitu ya. Tapi saya punya channel, dan bisa saya monetisasi, suatu waktu bisa saya dapat penghasilan yang lumayan dari situ, begitu ya. Itu semangatnya YouTube seperti itu. Tentunya dengan melihat seluruh copyright issues yang harus diberesi di dalam YouTube, gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah berparah dengan mitra-mitra yang kita percaya, seperti ini. Oke. Nah, kita... Kalau misalnya soal musik, yang ada di YouTube adalah kita narrow down menjadi dua, yaitu komposisi musik dan sound recording-nya, master sound recording. Kalau misalnya kita bicara dengan copyright, tentu saja itu juga relevan dengan gimana cara orang-orang di seluruh dunia ini untuk mendistribusikan haknya secara digital, gitu ya. Nah, mungkin banyak teman-teman sih saya yakin sudah mengenal gimana caranya distribusi lewat Spotify, dengan YouTube, atau platform yang lain. Tapi ini kita akan bahas sedikit, sederhananya itu seperti apa, gitu ya. Nah, ternyata, ya, di dunia digital, itu beberapa pihak bisa mempunyai hak cipta yang sama tergantung teritorinya atau tergantung platformnya. Contoh, pihak A mempunyai semua hak cipta musik di US, Kanada, US, maksudnya United States, yang Amerika, gitu ya, Kanada, dan Perancis. Pihak B punya hak kuasa distribusi fisik musik tersebut, ya. Fisik doang, bukan digital. Ya, dia itu, si pihak B ini punya distribusi fisik di Indonesia. Sementara pihak C punya hak kuasa digital musik di Indonesia saja. Oke, jadi kayak misalnya hak distribusi online-nya cuma di Indonesia, gitu. Nah, ini kan agak ribet ya, complicated gitu, ada yang untuk semuanya itu di US, Kanada, Perancis, ada yang fisiknya itu di Indonesia, yang digitalnya dipegang sama orang yang lain-lain. Itu kan pusing, ya. Memang seperti itulah distribusi digital. Ini yang membuat YouTube nggak boleh sembarangan bermitra sama siapa saja. Harus benar-benar punya screening yang benar-benar tinggi, gitu. Threshold, ya, untuk ngasih tahu, oh ini perusahaannya siapa? Siapa yang punya? Sebesar apa katalognya? Gitu ya, dan dia punya orang-orangnya nggak yang mengerti digital. Jangan asal masuk-masukin aset aja, habis itu nanti tabrakan sana-sini kan bisa repot. Nah, itu. Intinya seperti kayak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan, apa sih yang bisa Anda lakukan jika seseorang menggunakan ciptaan Anda? Gampang saja. Ada dua. Yang pertama, sangat gampang. Copyright takedown. Tinggal cari aja di Google. Copyright takedown YouTube. Udah langsung nomor 1 atau nomor 2 itu URL-nya, tinggal klik di situ, masukin video akan tertakedown. Ya kan, itu ada form yang harus diisi, masukin URL videonya, nanti secara legal akan kita rekam bahwa Anda harus bertanggung jawab bahwa Anda memang memiliki aset tersebut, aset musik tersebut secara eksklusif punya Anda dan orang ini memakai punya Anda. Kayak gitu ya. Baru, kalau ketika sudah di-submit, akan di-review sama tim legal. Ketika sudah valid, akan di-strike. Videonya mati, hilang. Tiga kali strike, channelnya gone. Selesai. Ya kan, suspended, channelnya hilang. Kayak gitu dari itu. Itu tiga kali strike dalam waktu jangka tiga bulan. Ada yang lebih sederhana lagi, yang lebih istilahnya gak barbaric lah, gitu ya. Dengan cara claim dengan konten ID. Nah ini lebih lucu, karena kalau takedown kan gak dapat revenue. Videonya mati. Misalnya videonya views-nya ada 500 ribu atau 1 juta. Begitu di takedown, yang gak dapat, yang sona, yang upload, gak dapat apa-apa. Yang gak takedown juga, tidak dapat apa-apa. Gitu kan. Yang paling enak itu pakai konten ID. Tinggal di-claim pakai konten ID aja. Cuma yang punya konten ID ini seperti saya bilang tadi. Hanya mitra-mitra yang punya kredibilitas yang bagus, yang merupakan mitra YouTube. Oke. Nah ketika itu di-claim, ya. Si siapapun yang memiliki copyright itu, mau itu label, mau itu pencipta, dia bisa melakukan block monetize atau track. Artinya apa? Ketika video itu di-claim, waktu di-block, video itu langsung mati. Take down. Si yang uploader bisa langsung kena strike. Kayak gitu ya. Yang kedua, lebih enak. Ada duitnya. Di-monetize. Ya kan? Paring revenue. Atau memang revenue-nya diambil semua. Tergantung kesepakatannya kayak gimana. Itu ada bedanya kontrak dengan publisher, dengan kontrak dengan label. Itu ada bedanya. Kayak gitu ya. Tapi aku, kita gak akan bahas ke arah sana. Yang jelas, ketika itu video itu di-monetize, itu duitnya akan masuk ke copyright owner. Oke. Dan yang ketiga, track. Track ini biasanya, apa ya, artinya itu dua-duanya gak dapat duit. Cuma yang nge-claim itu dapat data doang. Dia pengen tahu ini demografi orang yang nonton video ini siap berapa. Tapi kita, dia itu tidak memperbolehkan si pengguna channel ini, pengguna video ini untuk mendapatkan duit. Gitu ya. Itu namanya track. Biasanya yang menggunakan track ini adalah non-government organization. Sorry, non-profit. Non-profit ya. NGO. Non-profit organization ya. Nah, itu. Seperti itu. Jadi mereka, copyright owner, kita kasih keluasan untuk memberikan istilahnya, memberikan nasib video ini muka arah mana. Mau di-block kah? Mau di-monetize? Di-track terserah mereka. Oke. Konten ID bekerja dengan sangat-sangat modern dan sangat canggih ya. Tinggal nanti si mitra-mitra ini masukin, ini punya aku, ini punya aku, sound recording-nya punya saya, sound komposisi melodinya punya saya. Dimasukin ke dalam sistem yang kita berikan. Itu nanti akan bekerja sendiri, terjadi fingerprinting, dia akan mencari machine learning gitu ya. Mencari video-video yang mirip atau video-video yang menggunakan recording-nya atau menggunakan melodinya gitu ya. Dan itu dia akan claim otomatis. Ketika di-claim, barulah tadinya bisa di-monetize atau di-track atau di-block. Nah, YouTube, supaya mitranya itu comply, kita nggak mau remember credibility itu adalah segalanya ya. Trust itu adalah yang segalanya bagi bisnis gitu ya. Kalau mitranya berantakan main ya di dalam YouTube, ekosistemnya jadi berantakan juga. Oke, jadi YouTube itu orang yang seperti saya, saya itu partner manager ya. Tugas saya adalah melatih semua mitra-mitra yang baik-baik ini untuk memakai content ID, memakai content management system kita. Supaya monetisasinya maksimum. Supaya dia itu, asetnya ada seribu, seribu lagu, seribu-seribu lagunya di-ingest dengan rapih. Dan meng-claim video-video yang sudah seharusnya di-claim oleh si mitra ini. Dengan rapih juga, sehingga mereka mendapatkan maksimum amount of duit gitu ya. Langsung didistribusikan ke copy-runner, misalnya ke pecipta kek, atau ke artis, atau ke labelnya gitu ya. Nah, itu tugasnya saya. Kayak gitu, jadi kalau misalnya ada yang penyalahgunaan, pastinya saya akan menegur ke mitra-mitranya tersebut. Bahwa, eh, bro, sis, ini kenapa ya pemakaian content ID-nya nggak benar? Kenapa kok masukin aset yang bukan milik kamu? Kenapa kok nggak sesuai dengan kontrak kita ya kalian beroperasinya? Jadi, itu adalah tugas saya untuk menjaga ekosistem YouTube ini menjadi bahagia bagi semua stakeholder. Begitu ya. Nah, monetisasi di YouTube ini banyak ya. Cara-cara kita itu, apa namanya, mendapatkan duit itu biasanya ada dua. Dua layanannya. Yang bagian atas nanti aku jelasin. Nah, bagian bawah. Ini yang pertama adalah ad-supported. Maksudnya iklan. Ketika video itu ditampilkan oleh iklan, itu ada duitnya. Itu bisa revenue sharing. Yang kedua, subscriptions. Nah, ini baru saja launching November 2019 kemarin. Kalau misalnya orang berlangganan. Ya, orang berlangganan YouTube Music Premium atau YouTube Premium, ya. Itu pool duitnya itu akan di-sharing ke semua copyright owner. Seperti, tergantung market share-nya tentu saja. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau sederhananya ya, itu ada official music video, ya. Ada UGC yang menggandung master sound recording. Ada UGC cover song, ya. Cover-cover orang-orang yang melakukan cover atau live session yang tidak bisa terdeteksi oleh master sound recording-nya. Sama genre entertainment juga. Ini semuanya ada duitnya. Dan ini duitnya kita sharing ke mitra-mitra yang punya copyright. Ini kita ngomongnya dari sisi publishing-nya. Nah, mereka dapat duit nih dari seluruh tipa konten yang seperti kayak gini. Oke? Nah, itu. Jadi, kita memberikan report yang sangat transparan. Kita kasih CMS, kita kasih data, semuanya lengkap. Ya kan? Tinggal publisher-publisher ini dan label-label inilah yang mengelola datanya. Gimana nih? Cara distribusi dari YouTube nih. Duit di YouTube ada berapa miliar nih? Gimana cara kita distribusi ke pencipta? Gimana cara kita distribusi ke label atau ke artis gitu ya. Kalau misalnya dia label. Kayak gitu. Nah, itu semua terserah dari mitra ini. Mau ngasih duitnya ke siapa. Oke? Yang jelas dari sisi kontrak, kita itu sudah membayarkan sejumlah duit ke mitra-mitra kita sesuai dengan porsi-porsi yang sudah ditandatangani dan disetujui bersama. Oke? Jadi, kalau misalnya kita bicara soal LMK dan publishers ya, ini adalah dua mitra yang bising yang berbeda gitu ya. Seperti kata Bung Irfan tadi, LMK itu performing rights. Lebih kaya kita membayarkan seluruh performing rights yang dari YouTube masuk ke kantong mitra kita, yaitu WAMI. Nanti WAMI yang akan dibagi misalnya ke KC atau ke Rai. Kayak gitu. Publishers juga di Indonesia, ya itu ada lebih dari 30 publishers yang tergabung dalam AdMindo. AdMindo itu diketuai oleh Bung Irfan ini. Dan ada satu lagi namanya PAMPI. PAMPI itu kayak Nagaswarat, Sunny Music, Gita Askada, Via Valen. Nah, disitu semuanya yang PAMPI ya. Jadi ada dua. Total dari publisher mitra YouTube di Indonesia itu ada lebih dari 30. Itu mereka menguasai sinkronisasi dan mekanikal. Itu juga kita lisensikan juga kepada mereka. Oke? Jadi, bisa dibilang semuanya ini ya. Kalau misalnya kita bagi menjadi chart yang simpel. Dari sisi sound recording, ini ada performing right dan ada mekanikal right ya. Hak mekanikal dan hak tampil atau hak performing gitu ya. Dari sound recording. Ini dikuasai oleh label. Karena mereka yang punya, mereka yang secure. Mereka yang kasih asetnya ke kita gitu ya. Untuk ditampilkan di YouTube. Sementara dari sisi publishing, karena memang publishing ini kan representatif dari pencipta gitu ya. Nah, performing rights, mekanikal yang sinkronisasi dari komposisi, ini juga kita secure. Jadi, bisa dibilang kalau misalnya kita lihat semua bagannya ini, semua lisensi yang penting bagi musik, ini sudah di secure di YouTube. Makanya kita bisa bergerak secara komersial gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas sedikit. Kayak performing rights itu WAMI. Kita cuma punya satu mitra saja di Indonesia. Yaitu WAMI untuk performing. Ya, untuk performing. WAMI itu adalah LMK, bagaimana jam kolektif. Kalau mechanical rights dan sinkronisasi ya, ini sudah diberikan pada publisher. Dan ada juga WAMI sedikit, apa ya, tersangat terbatas mengelolahnya. Tergantung case by case basis lah. Tapi kebanyakan itu dikelola oleh langsung publisher yang 30 orang tadi itu. 30, sorry, 30 perusahaan lebih. Itu yang mengelola mekan-kali sinkronisasi. Jadi, sudah aman semuanya ya, di sini. Kalau misalnya kita lihat dari suatu musik video, ini ada tiga bagian ya. Musik videonya, videonya maksud saya, ada sound recording-nya, ada komposisinya. Nah, biasanya yang punya musik video dan sound recording ini adalah label. Ini tadi sudah kita bahas sedikit. Oke. Sementara komposisinya, ini dimiliki oleh publisher dan collecting society, LMK. Oke. Jadi, ini semua ada metadatanya. Kalau misalnya kalian, misalnya contoh, datang ke Masif Musik atau ke Aku Aris Pustaka gitu, yang melihat CMS-nya, atau misalnya datang ke Musika sebagai label ya, kalian melihat CMS-nya. Itunya, teknisnya itu sangat susah pusing. Nah, makanya sampai sekarang juga aku nggak habis kepikiran ada beberapa orang yang label atau publisher kecil gitu ya. Mereka cuma bertiga, berdua. Nggak saya tahu, Bang, gimana caranya untuk mendapatkan kemitraan lewat YouTube? Gue langsung ngomong, lu punya orang yang nggak yang nge-handle berapa jumlah katalognya gitu kan? Nggak segampang itu, Bos. Jadi, ini semua ini susah memasuki metadatanya. Nanti boleh si Irvan, boleh kasih testimonial juga. Gimana susahnya untuk meng-handle CMS-nya YouTube gitu ya. It's not something simple to be done. Kembali lagi ke monetisasi. Nah, banyak orang salah kaprah nih, yang kelihatan di mata, ya kan, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Satu video, penghasilannya misalnya 10 juta views gitu kan. Di mata orang banyak, orang dalam hatinya udah, wah ini 10 juta views udah dapat lebih dari 10 ribu dolar nih gitu ya gitu kan. Nggak juga, ini tergantung, tidak ada perhitungan yang fix untuk mengetahui, mengestimasi ini 10 juta views dapatnya berapa dolar sih, kayak gitu. Nah, contohnya seperti ini. Berapa dolar penghasilan video ini? Ada tiga kasus ya. Contoh, ini aku kasih contohnya doang ya. Satu musik video dari artis Indonesia A gitu ya, aku nggak usah sebutin namanya. Dia pakai bahasa Indonesia, musik videonya tuh lagu berbahasa Indonesia. Dan dia mendapatkan 10 juta views. Di dashboardnya, di dashboard YouTube studio-nya, dia menghasilkan total 100 USD, berarti contohnya berapa, 1,5 juta ya, 1,5 juta rupiah. Untuk satu video, musik video, oke. Nah, pertanyaannya, satu. Ada musik video lain nih, dari artis Indonesia juga nih, ya kan. Indonesia namanya B, si B. Dia nyanyi berbahasa Indonesia. Sama, dapatnya 10 juta views. Penghasilan totalnya berapa? Ada yang bisa jawab. Oke. Jadi, belum tentu dia dapat 100 USD. Mungkin saja 50 USD, mungkin saja 1000 USD. Tergantung viewersnya itu ada di mana. Gitu. Mungkin contohnya, si artis Indonesia B ini, 50% dari viewersnya itu ya, dari orang yang nonton videonya, sekitar 5 juta. Itu dia tuh dari Malaysia. Dia bahasnya, kan, lagu kita kan terkenal juga nih, di Malaysia. Dan mereka, CPM di sana, ya kita ngomongin CPM itu cost per thousand views ya. Setiap 1000 views itu berapa harganya. Di Indonesia biasanya itu sekitar 1 USD. Kalau di Malaysia, harganya 2 USD, bos. Jadi kalau misalnya, misalnya nih, artis Indonesia A, dia dapat 100 USD, mungkin semuanya, ya, dari 10 juta views itu orang Indonesia semua yang nonton. Ya kan, dia dapat 1 USD doang, CPM-nya. Sementara, kalau misalnya yang Indonesia B, ya, artis Indonesia yang namanya B, 5 juta-nya dari Malaysia, 5 juta-nya lagi dari Indonesia. Berarti dia mungkin lebih dari 100 USD, mungkin 200 USD, tergantung ya. Nah, itu juga antara cewek sama cowok, CPM-nya beda. Kenapa? Karena advertiser, ya, yang kita kan dapat duit dari iklan ya. Iklan itu kan datangnya dari mana? Dari pengiklan. Pengiklan itu dari, biasanya, jualannya apa? Yang paling banyak sih yang kita lihat, yang jualannya itu ada kayak popo gitu ya, atau sabun, atau apa, gojek, atau apa gitu kan. Mereka tuh biasanya ngetargetin cewek-cewek. Jadi mereka mau nge-sistem di Youtube ya, di Google untuk advertising, itu bidding. Mana bidding yang paling besar, iklannya yang ditayangin. Kayak gitu. Jadi, semakin banyak orang yang menge-hit misalnya cewek di Indonesia, berarti CPM-nya tuh lebih besar. Mungkin CPM-nya bisa 1,5. CPM cowok, 1 USD. Kayak gitu ya. Belum lagi per teritori. Nah, di Malaysia, bidding-biddingnya lebih besar. CPM-nya lebih besar. Jadi, bisa jadi yang kasus nomor 1 ini, ya, si artis Indonesia B ini, bisa dapat lebih dari 100 USD videonya. Begitu juga yang C, ya. Yang nomor 2, kasus kedua. Musik video dari artis Indonesia C berbahasa Inggris dan mendapatkan 10 juta views. Nah, kemungkinan dia 10 juta views ini pakai bahasa Inggris. Ada yang orang yang nonton. Dari mana? Misalnya dari Korea, dari Jepang, dari Australia, dari United States. Itu CPM-nya bisa berkali-kali lipat dari Indonesia. Makanya, lagu-lagu Korea, gila banget CPM-nya. Karena apa? Lagunya tuh bisa di-export kemana-mana. Gitu. Mereka bisa tinggal, apa, karyanya tuh sangat bagus dan diterima di berbagai negara. Sehingga CPM-nya cenderung lebih besar daripada CPM negaranya sendiri. Kayak gitu ya. Nah, begitu juga yang D ya. Ini beda lagi nih. Artis barat D berbahasa Inggris. Kemungkinan dia di Australia atau di US gitu ya. Dan dia mendapatkan 10 juta views. Pastinya berkali-kali lipat dari 100 dolar ini dia dapat. Karena penontonnya, ya, ini bisa dari berbagai macam negara. Terutama English-based country. Yang kayak misalnya Australia atau Kanada atau US gitu. Jadi, kalau misalnya kalian melihat suatu video, udah banyak tuh views-nya. Belum tentu orangnya. Itu dapat banyak duit, bos. Jadi, cara satu-satunya adalah lihat reporting-nya. Lihat YouTube studio-nya. Kalau misalnya memang kalian kepikiran ya, ini berapa sih orangnya? Tanya aja sama orangnya, berapa? Berapa yang kamu dapatkan dari si YouTube-nya ini, YouTube video-nya? Report adalah sangat penting di dunia digital. I'm very sure Mas Bayu sama Irfan, Bro Irfan disini, agree on this. Kita itu nggak akan bisa hidup. Nggak akan bisa segede. Ini, kalau misalnya report itu tidak ada transparansi. YouTube sudah melakukan semua PR. Dimana kita itu sudah memberikan duit sama partner kita. Dan kita sudah memberikan transparansi report dari YouTube ke partnernya. Oke? Jadi, kalau misalnya teman-teman disini punya komplain. Ini berapa duitku? Kenapa kamu cuma transfer saya cuma 3 juta, cuma 2 juta? Where's the report? Nah, it's your job untuk nge-check itu ke mitra YouTubenya Anda sekarang. Misalnya Anda sebagai artis, cek ke label. Ya kan? Karena itu berhubungan dengan sound recording atau merekaman. Misalnya di kontraknya ada 10% distribusi digital, itu harus didapatkan artis. Bisa. Contohnya seperti itu ya. Silahkan ngomong ke labelnya. Atau misalnya Anda sebagai pencipta lagu, cek sama publishernya. Cek sama publisher mitra YouTube. Oke? Jadi, mereka kalau sudah punya datanya. Tinggal mereka menggugalkan data itu enggak sama kalian. Kan itu intinya. Nah, itu. Jadi, cek sama mereka semua datanya sudah lengkap. Dan percaya aja. Memang kalau misalnya itu di-extract langsung dari YouTubenya, itu biasanya sudah transparan dan sudah detail. Sudah seapa adanya. Jadi, mungkin itu sedikit yang bisa saya share hari ini. Semoga berguna. Mungkin nanti di sesi question and answer, saya yakin banyak pertanyaan yang muncul. It will be very welcome untuk menjawab itu. Terima kasih.